Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatur resolusi di laptop kalian agar semakin jernih Dan agar semakin apa ya, sesuai dengan penglihatan kalian yang enak dan dirasa nyaman Nah untuk itu langsung saja ke caranya Pertama silakan kita buka device manager dulu caranya bagaimana Kita klik kanan menu start, kemudian kita pilih device manager Nah setelah itu di bagian display adapter, kita update semua drivernya Nah biasanya setiap driver itu namanya beda-beda, untuk itu kalian sesuaikan saja dengan namanya Silakan kita klik kanan, kemudian kita klik update driver Pastikan disini kalian tersambung dengan internet atau wifi Karena jika kalian tidak tersambung dengan internet atau wifi, maka tutorial ini tidak bisa digunakan Nah jika sudah tersambung silakan kita klik ini, search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah di klik, silakan kita update lagi yang driver kedua Silakan kita klik kanan, kemudian kita update driver Setelah itu kita klik search automatically for driver lagi Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah, silakan kalian menu juga menu komputer Nah di komputer ini, silakan kalian klik kanan Kemudian kalian klik update driver lagi Setelah itu kalian klik search automatically for driver Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah selanjutnya, kita menuju juga menu monitor Di menu monitor ini, silakan kalian klik kanan Generic PNP monitor atau sesuai dengan nama laptop kalian Atau nama layar monitor kalian Kemudian kita klik update driver Setelah itu kita klik search automatically for driver Dan tunggu hingga proses update dan instalasi selesai Nah jika sudah kita update semua Biasanya laptop kalian itu layarnya akan semakin tajam Karena grafiknya sudah kita update Nah kemudian kita menuju ke pengaturan resolusi layarnya Nah untuk mengaturnya, silakan kita klik kanan pada desktop Kemudian kita klik display setting Nah di display setting ini, silakan kalian scroll ke bawah Nah kemudian di bagian scale Kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan atau kenyamanan kalian Kenapa disini saya bilang nyaman? Karena setiap mata itu pasti beda-beda kenyamanannya Atau tingkat kenyamanannya Disini saya memilih recommended Karena dirasa saya sudah nyaman dengan menggunakan scale recommended ini Kemudian pada bagian display resolution Silakan kita ubah lagi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian Nah disini saya menggunakan yang recommended Karena saya nyaman dengan ini Tapi kalau dirasa kalian itu tidak nyaman dengan yang recommended Kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian disini Nah jika sudah, silakan kalian close Dan rasakan perbedaannya Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami kendala Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Semoga layar laptop kalian bisa semakin jelas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih